Hai nah ini ya ini hasil dari sistem penapasan ya nanti kita bersihkan oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya ya teman-teman dimudahkan rezeki dimudahkan jodoh ya bagi yang belum punya jodoh oke pada kali saya ada PGA airnya yang ini keluarnya mokok ya teman-teman jadi kalau juga tanya kemarin itu habis dihujan-hujankan ya jadi setelah itu mesinnya mokok jadi kita akan cek bagian busi kemungkinan basah ataupun bagian karbo kemasukan air ya teman-teman jadi kayak merupakan ya teman-teman yang belum kita satu-satu coba Hai apinya tidak buat sebelum kita mengecek yang lainnya kita coba cek dulu Oh ini agak susah ini maksudnya masih cukup ya oke masih cukup seharusnya hidup ya kalau normal jadi teman-teman sebelum kita mengajak bermacam-macam kita cek cek dulu bensinnya naman bensin oke kita cek dulu besinya teman hai hai masih nyala ya sebenarnya sebetulnya masih bagus tapi enggak bisa hidup ya kita coba bersihkan dulu ya kita coba bersihkan dulu oke selanjutnya kita cek kompresi ya kita rasakan dari sini untuk kompresi masih bagus ini saya sudah bersihkan ya bersihnya kita coba hidupkan lagi kalau enggak mau hidup juga kemungkinan karburator tercampur air ya biasanya karena ini kalau dia kehujanan tapi ya biasanya tersampur air kemasukan air ya 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 selamat menikmati selamat menikmati hidup-hidup ini pernafasanya kita bersihkan sekalian ini selainnya ada putih-putihnya kita bersihkan sekalian jadi hidupnya ini poros ya, nanti kita mengurati karbunya oke teman jadi ini mokok karena indikasi kemasukan air karbunya ya, ini juga ini ada air ini ada air masuk, nanti kita lem bagian sini ya ini airnya masuk jadi kita lem nah teman-teman ini ini hasil dari sistem pernafasan ya nanti kita bersihkan dan juga selangnya nanti kita juga bersihkan ini biasanya karena lembab jauh lembab ya udara ini menghasilkan campuran oli seperti campuran oli dan air ya kita bersihkan oke teman-teman supaya air tidak masuk jadi kita akan lem bagian tepinya sini ya ini pabriknya pun ada lemnya ya teman-teman jadi seperti ini ya tapi karena mungkin sudah pernah dipongkar jadi lemnya sudah hilang kita lem kembali biar air-air dari luar tidak masuk ke dalam ya ini kalau hujan deras biasanya akan masuk ke sini terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kebersihan kita skip saja ya, untuk kebersihan yang sangat mudah. Tinggal buka ini, ini tinggal dibersihkan saja ya. Oke, teman-teman, setelah kita bersihkan karbunya, dan juga kita bersihkan bagian box filternya, Alhamdulillah sudah sembuh ya penyakit nongkop, dan sudah penyakit berupa juga sudah sembuh ya. Terima kasih, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.